Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter cuma beda usia dengan Tuhannya Wahabi karena akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya Al-Mawdubi Alayhim golongan yang dimurkai Allah, yaitu yang jadi Tuhannya Yahudi, Abang Tuhannya Wahak, karena lebih tua makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi, Wahabi Abangnya Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana amin ya robbal alamin pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli bahwa kelompok salafi lebih mengagungkan Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan dengan Rasulullah s.a.w. pada video kali ini, channel Haziqa Wafa akan membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang lain, bahwa akidah kelompok salafi sama dengan akidah kelompok syiah yang jelas merupakan aliran sesat. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di akun YouTube tabung wakaf ofisial menjawab pertanyaan dari jamaah tentang perbedaan akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah wahabi. Menjawab pertanyaan dari jamaahnya tersebut, Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dan wahabi salah satunya ada pada akidah yang dimiliki. Jika ahlus sunnah wal jamaah mempunyai akidah sifat 20 Allah s.w.t., maka kelompok salafi wahabi tidak percaya hal tersebut, dan mereka berakidah tiga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asmawah sifat. Lebih lanjut, Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa akidah kelompok salafi mirip dengan akidah kaum Yahudi. Dalam kitab mereka dijelaskan, bahwa Allah s.w.t. digambarkan dengan seorang laki-laki muda yang belum berjenggot dengan tinggi kira-kira 30 meter. Oleh karena itu, akidah salafi wahabi sama dengan akidah golongan yang dimurkai Allah s.w.t. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, diambil dari channel YouTube Tabung Wakaf Oficial. Banyak perbedaannya, ya. Kalau di dalam akidah, misalnya akidah tentang Allah, kalau ahlus sunnah ini konsepnya sifat 20, yaitu wujud hidam. Kalau wahabi gak mau sama wujud hidam pak kok, tapi tauhid tiga, tauhid rububiyah, tauhid luluhiyah, tauhid asmawah sifat. Dan ini antara tauhid tiga wahabi, dengan sifat dua puluh gak bisa disatukan. Mengapa? Itu ibaratnya menyatukan air dengan daun? Daun talas apa daun keladi? Sama. Atau menyatukan air dengan minyak. Gak bisa nyatu, akidahnya beda. Kalau kita ini sifat dua puluh, kalau wahabi tauhid tiga. Karena tauhid asmawah sifat berlawanan dengan sifat dua puluh. Karenanya akidah kita kalau ditanya, apakah Allah ada? Allah wajib ada, yaitu sifat U. Sejak kapan adanya Allah? Jawabnya sifat I. Tidak. Adanya Allah tanpa permula. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat Ba. Artinya Allah maha ketal maha abah. Lalu ada pertanyaan, seperti apa Allah? Jawabnya muhola fatuh. Dila hawadih. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau wahabi beda. Wahabi ditanya, Allah seperti apa? Kata wahabi, Allah itu muhola fatuh dil hawadifi, tapi tak begitu muhola fatuh. Mengapa? Ada mirip-miripnya, kata wahabi. Seperti apa? Di kitab-kitab wahabi diterangkan, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Besarnya 3 meter setelah. Ini kata wahabi. Dan ini mirip akidah Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Cuma beda usia dengan Tuhannya wahabi. Karena akidahnya wahabi ini mirip akidahnya al-mawdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, Abang Tuhannya wahak, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan wahabi ini adik-beradik, atau kakak beradik, disingkat menjadi wahyudi. Wahabi abangnya Yahudi. Eh, bukan ya. Wahabi adiknya Yahudi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah apa yang dikatakan Ustadz Idrus Ramli, bahwa kelompok salafi wahabi merupakan golongan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Tauhid Asmawasifat, yang diyakini oleh kelompok salafi wahabi? Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah, tentang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Tauhid Asmawasifat. Diambil dari channel Youtube Adi Hidayat Oficial dan Khalid Basalamah Oficial. Syihah Mubakar rahimahullah mengatakan, seorang muslim beriman kepada Uluhiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, terharap segenap makhluk. Saya sudah jelaskan, Uluhiyah itu pengakuan pengesahan Allah dari sisi ibadah, dan Rububiyahnya atas alam semesta. Rububiyah itu berarti pemilik, pencipta, pengurus, pengawas. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, seluruh yang di langit, yang di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan, adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah pengurusnya, Allah yang akan memusnahkannya, itu Rububiyah namanya. Jadi seorang muslim kata beliau, beriman tentang Uluhiyah Allah terhadap segenap makhluk, Allah itu satu-satunya ilah, pencipta, yang harus diibadahi, dan juga Rububiyahnya, dia yang mengurus, mengawasi, menurunkan hujan, menahan hujan, dan seterusnya. Dan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Dan tidak ada Rob, Tuhan pencipta, yang mematikan dan menghidupkan, serta menguasai alam semesta ini, selain dia, Allah. Maka dari itu, seorang muslim beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala bentuk ibadah, yang telah Allah tetapkan, bagi segenap hambanya. Dan ia tidak mengalihkan, satu bentuk ibadah pun, kepada selain Allah. Tidak boleh setengah-setengah. Ibadah semua harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat Ram, 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 dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah. Pernah belajar di ilmu tawahid, ada ilmu tawahid rububiyah. Yang pertama, uluhiyah, kedua, rububiyah, ketiga, asma, usifat. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan, dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan, dan pemenuhan segala kebutuhan. Sebentar. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan Ram, salah satu nama dalam al-asbah, seakan-akan Allah mengatakan, saya Ram, yaitu Tuhan yang memiliki sifat melawan segala yang diciptakannya, di saat sakit, dia yang menyembuhkan. Saat kurang, dia yang melengkapi. Saat cacat, dia yang kemudian menyembuhkan. Dia menyempurnakan. Termasuk memberikan segala kebutuhan. Ada sesuatu minta, diberikan. Dia raza. Ada sesuatu yang sulit dibukakan. Dia al-fattah. Langsung disini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.